Salam sejahtera rakyat Malaysia, info hari ini jangan libatkan yang di Pertuan Agung lagi, Kuala Lumpur, sebaik-baiknya tiada sesiapa yang mempersoalkan lagi pembentukan kerajaan persekutuan selepas pertikaiannya sebelum ini sudah diselesaikan oleh yang di Pertuan Agung. Ini termasuk pihak kerajaan yang jangan lagi menggunakan keputusan yang di Pertuan Agung sebagai huja mempertahankan diri atau memata huja lawan serta berterusan apabila dikritik. Naib Councilor Universiti Sultan Azlan Shah, Tan Sri Dr. Nordin Kardi yang menasihati tentang perkara itu menegaskan dalam apa juga keadaan jangan melibatkan lagi yang di Pertuan Agung. Jelasnya tindakan tersebut tidak baik kesannya kepada institusi raja. Tuanku adalah raja kepada semua pihak, berani dan berjiwa besarlah bertanggung jawab sendiri. Saya rasa yang amat berhormat Perdana Menteri, amat fam apa yang saya maksudkan yang lain-lain macam belum katanya dalam satu hantaran. Nordin berkata teguran seumpama ini sudah disebutkan sebelum ini. Sekian info hari ini, terima kasih. Salam sejahtera rakyat Malaysia. Info hari ini, jangan libatkan yang di Pertuan Agung lagi. Kuala Lumpur, sebaik-baiknya tiada sesiapa yang mempersoalkan lagi pembentukan kerajaan persekutuan selepas pertikaiannya sebelum ini sudah diselesaikan oleh yang di Pertuan Agung. Ini termasuk pihak kerajaan yang jangan lagi menggunakan keputusan yang di Pertuan Agung sebagai huja mempertahankan diri atau memata huja lawan serta berterusan apabila dikritik. Naib Councilor University Sultan Azlan Shah, Tan Sri Dr. Nordin Kardi yang menasihati tentang perkara itu, menegaskan dalam apa juga keadaan jangan melibatkan lagi yang di Pertuan Agung. Jelasnya tindakan tersebut tidak baik kesannya kepada institusi raja. Tuanku adalah raja kepada semua pihak, berani dan berjiwa besarlah bertanggung jawab sendiri. Saya rasa yang amat berhormat Perdana Menteri, amat fam apa yang saya maksudkan yang lain-lain macam belum katanya dalam satu hantaran. Nordin berkata, teguran seumpama ini sudah disebutkan sebelum ini. Sekian info hari ini, terima kasih. Terima kasih.